Sektor perekonomian merupakan sektor yang paling terpuruk di tengah pandemi COVID-19. Semua lini perekonomian bisa dikatakan tidak bergerak. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa diambang kebangkrutan. Terlebih dengan diberlakukannya social distancing, otomatis hal ini menjadi hambatan yang tidak kecil. Strategi dan pola pemasaran baru tentu saja harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19 agar perusahaan bisa terus bertahan. Selain itu, nasib jutaan buruh di Indonesia yang bekerja di berbagai sektor industri terancam tidak mempunyai pekerjaan. Dan jangan lupakan pula para pekerja di sektor informal serta para pelaku industri kecil. Simak penuturan Dewa Eka Prayoga, founder Billionary Store, sebuah perusahaan bisnis konsultan dan edukasi bisnis, mengenai sikap positif berusaha di tengah pandemi COVID-19. Jadi Billionary Store itu adalah sebuah perusahaan yang memang bergerak dalam edukasi bisnis, terutama edukasi bisnis praktis. Yang sudah sejak tahun 2013 berdiri kurang lebih 8 tahun, yang kita fokusnya itu adalah menyediakan tools-tools ataupun buku-buku yang membantu para UKM di Indonesia untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang. Jadi poinnya adalah kita pengen nolong orang-orang yang Indonesia, terutama pengusaha agar bisnisnya itu tetap terus stabil, tidak hanya sedar stabil tapi juga tumbuh signifikan. Ya, jadi pada saat kondisi krisis kayak begini, di kondisi wabah corona yang sekarang sedang menyebar di Indonesia, banyak juga orang yang curhat ke saya lewat DM Instagram, lewat chat WA, terus juga chat Facebook. Kan ini gimana ya kondisinya? Saya sekarang harus menutup sekian cabang karena kondisi corona ini, bahkan konon 60% itu omset turun. Ada yang curhat juga untuk bisa menutupi biaya operasional tiap bulan, itu harus menjual banyak hal. Ada yang juga ternyata dari segi, apa namanya, nanti pada saat THR, bentar lagi THR ya, Romadon juga ilum fitri, dia kebingungan sampai ada yang mencet karyawannya belasan orang. Jadi efeknya memang kemana-mana. Ini bukan hanya sekedar yang namanya pandemi doang sebenarnya. Kalau dulu mungkin ada di tahun 98 gitu kan, itu krisis ekonomi, yes. Tapi kalau sekarang krisis ekonomi plus pandemik gitu kan, ada kesehatan, ada kematian, dan segala macam. Jadi poinnya banyak, berpengaruh pada banyak bidang gitu. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya dalam modusnya kayak begini, ya tuntutan buat kita seorang leader, sebagai seorang pengusaha, untuk mengambil keputusan. Ada yang keputusannya itu yang sekedar mencari aman, ya hanya sekedar memikirkan diri sendiri saja. Ada yang dia itu mulai memikirkan perusahaannya, gimana caranya udah krisis ini lewat, perusahaan kita tetap ada. Nah, yang lebih keren lagi adalah, kondisi ketika kita tuh memikirkan, si isi kapal kita, jika perusahaan kita ada kapal kita, kita mikirin kitanya, mikirin kapalnya, mikirin orang-orang memang ada di darah apa. Nah, maka karyawan kita, staff kita, tim kita, pastikan juga selamat. Ya, jangan sampai ada yang namanya proses, misalkan pemecatan masal gitu ya, atau misalkan sampai gara-gara kasus ini, mereka tuh akhirnya tidak bekerja, kehilangan pekerjaan. Jadi sampai kayak begitu. Kan masalahnya karyawan saya banyak, terus juga kos saya kan sekarang besar gitu, konses juga nggak ada, gimana dong? Ya, di sini tugas kita bernegosiasi dengan mereka. Yang terpenting adalah, jangan sampai memutus mereka gitu ya. Kenapa begitu? Terutama bagi Anda yang sekarang tuh punya karyawan, kondisi ekonominya menengah ke bawah, kasihan ya, mereka itu, untuk makan aja susah. Nah, Anda sekarang, kalau misalkan usaha, minimal Anda buat hidup ada gitu. Sekarang pikirkan ke arah sana. Jadi, dalam kondisi krisis, leadership kita dipertaruhkan. Kalau kita sebagai leader yang kuat, yang hebat, maka keputusan yang diambil insya Allah bakal tepat. Kalau misalkan sebagai leader yang memang ya mental egois, ya mementingkan diri sendiri saja, akan dilihat dari keputusan yang diambil. Jadi poinnya, tunjukkan leadership Anda dalam masa krisis kayak begini. Oke, nah, pada akhirnya, pada saat Anda membeli keputusan, nanti bakal bertemu dengan yang namanya berbagai macam problem. Misalkan, ketika sekarang saya punya karyawan, misalkan apa yang harus saya lakukan, maka saya temui karyawan saya, kita ngobrol, ngajak meeting lewat online gitu kan, kita ngobrol banyak hal, segala macam, kita ambil kebijakan. Pertama, misalkan, kita mengikuti najuran pemerintah untuk stay at home, untuk work from home. Maka, berlakukan semua kerja di rumah. Terus, kalau misalkan sekarang ada, harus menuntut untuk masuk ke kantor, kayak misalkan pegang, apa ya, bagian gudang, packing, dan segala macam, ya mau go, tapi dengan catatan, semua dipersiapkan, dalam artian kayak, masker, hand sanitizer, dan semuanya dilakukan. Jadi, kebijakan pertama adalah, untuk memperlakukan mereka, untuk memperkerja dari rumah. Walaupun misalkan masuk ke kantor, perlakukan semuanya dengan secara standar. Semua aturan, anjuran, dan yang dilakukan. Nah, kedua, pastikan, koordinasi dan komunikasi, itu tetap berjalan, lewat apa, lewat online. Nah, bagi anda yang sekarang, sudah terbiasa online, tentu anda terbiasa meeting lewat online, lewat aplikasi apapun, tapi bagi yang belum, maka, mau gak mau, anda beradaptasi, menyesuaikan. Misalkan anda tiap hari, mungkin tiap pagi, ada briefing, siangnya report, malamnya report, terus juga meeting, dan segala macam. Di nomor satu, anda tetapkan move from home, kedua, komunikasi dan koordinasi, tetap harus jalan lewat online. Nomor tiga, segala hal tentang berhubungan dengan jualan, anda mulai pikirkan, gimana nih, gimana caranya naikin omset, kalau dalam kondisi krisis kayak begini, mungkin untuk menambah customer baru, itu tidak mungkin, karena apa? Dalam kondisi krisis kayak begini, tugas kita adalah menghemat cost, sebanyak-banyaknya. Costnya dihemat, omsetnya dinaikin, terus gimana caranya, supaya cost gak keluar, maka dengan cara tanya, naikin omset secara vertikal. Apa itu naikin omset secara vertikal? Customer lama, existing customer itu dikontakin, di database dikontakin, dikontakin, dikontak setiap bulan, tiap hari, bahkan sama admin anda, sama guest anda, ditawarkan produk anda yang baru, atau produk yang lama, yang belum dia miliki. Maka penting disini buat teman-teman, membangun yang namanya data base. Itu nomor tiga, jadi lakukan peningkatan omset secara vertikal. Nomor empat teman-teman semua, please jaga banget brand anda. Sekali lagi, jaga banget brand anda. Krisis ini saya yakin, saya sangat yakin, akan beres. kapan? Gak tau. Tapi yang pasti keyakinan saya, ini akan selesai. Jangan hanya gara-gara krisis, nasib brand anda berubah. Karena nama, wah tiba-tiba kualitas anda turunkan, harga anda turunkan, banting, dan segala macam. Demi dapetan omset, tiba-tiba brand anda hancur, dan ingat, krisis adalah jangka pendek, sementara brand adalah jangka panjang. Maka, dalam poin mempertahankan brand adalah konsistensi. Dalam konsistensi apapun, kualitas harus tetap aman, terjaga, harga harus tetap standar, jangan sampai hancur-hancur. Yang keempat adalah, perhatikan brand anda, jangan sampai menghalakan segala cara, tapi dapetin omset. Yang nomor lima adalah, manajemen cash flow. Yang nomor terakhir, mungkin manajemen cash flow. Dalam kondisi kayak begini, berarti anda harus pinter nih, segala hal yang berhubungan dengan cash flow, itu perlu diperhatikan. Tahan dulu beli produk baru, misalkan. Misalkan kita memproduksi apa nih, jangan dulu, udah tahan dulu aja. Dalam kondisi krisis kayak begini, kita menguangkannya lagi, itu bakal berat Pak, karena orang safety aman, nyari aman. Untuk menengah ke atas market, mungkin bisa hidup gitu, masih bisa belanja lah gitu. Tapi untuk yang menengah ke bawah, gue buru-buru beli produk, gue untuk makan aja susah. Jadi, kalau anda sekarang mau belanja produk, atau produksi produk, tahan dulu mending. Banyakin cash-nya. Nah, kalau ada pihutang, tajik cepat-cepat. Kalau punya utang, jangan dulu ngutang. Bahkan kalau saran, sesekris apapun anda, jangan pernah ngutang lagi. Karena itu jadi mental. Jadi, saran saya adalah, tahan untuk produksi produk baru, atau belajar produk baru, ada pihutang di pagi, gitu kan. Terus, secara cash-nya, anda jaga. Dan untuk keuangan pribadi anda, ini berlaku untuk semua orang, tidak di sekedar pengusaha. Ini pelajaran penting. Pada satu kondisi krisis, anda perlu yang namanya tabungan. Anda perlu yang namanya tabungan, entah itu dalam bentuk uang cash, atau misalkan harta yang lain. Kita melihat sekarang, kondisi saat saya sekarang, live ini, shoot ini adalah, kondisi, apa namanya, dolar itu harganya naik. Ya, 16 ribu lebih. Dan kondisi emas, itu harganya mahal, 900 ribuan. Nah, sekarang adalah, waktu yang salah, kalau misalkan anda berinvestasi emas, itu kan, emas mahal enak dong. Ya salah kalau sekarang, yang tepat itu kemarin. Ketika kemarin, anda sekarang konversikan emasnya, jadi duit cash, akan sangat berharga, akan sangat untung dong. Tapi kalau sekarang, itu jadi salah. Makanya pelajaran next nanti, ini ketika koran sudah lewat, manajemen cash flow pribadi, perlu dipelanikan. Dan itu planning-nya, ada uang pribadi di perusahaan, uang pribadi, sorry, uang pribadi, uang dalam bentuk emas mungkin, uang dalam bentuk bisnis nanti, investasi dana yang lain. Banyak banget pelajaran yang berharga, di saat kondisi krisis kayak begini. tugas kita adalah optimis, yakin ini pasti udah lalu, dan bisnis kita bakal bertumbuh setelah krisis ini selesai.